Intro Tiupan angin yang berhembus pelan membawa kesejukan kawasan pacet Ditambah lagi sejauh mata memandang Hamparan areal persawahan yang baru saja ditanami Menambah kental suasana khas gunungan Persis diusun Kesiman, desa Kesiman Tengah Kecamatan pacet itu Bangunan sejarah berdiri koko di atas undukan bukit Bangunan itu dinamai dengan Candi Kesiman Candi yang dinamai persis dengan nama diusun setempat Letaknya sekitar 500 meter dari jalan raya pacet gondang Dan 200 meter dari jalan poros desa Candi Kesiman di Mojokerto Tak hanya menawarkan panorama cantik pegunungan Salah satu relief di Candinya berkisah tentang amerta Atau air suci yang koran dapat membuat seseorang hidup awet muda dan abadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Budaya Ketemu lagi di channel Cakra Panorama Nah kali ini Cakra Panorama berada di Mojokerto paling selatan Yaitu di Kesimatan Pajet Tepatnya di desa Kesimatan Nah disini ada sebuah peninggalan dari lukur kita pada masa lampau Entah itu dari era Majapahit atau sebelum Majapahit Dan disini ada Namanya tadi Kesiman ya Baca Perapan Orang Disini sudah dirunyi oleh BPCB Jawa Timur Nah disini juga terdapat banyak sekali batu andesit Jalan juga ada di yang berserakan masih ada Nah ini lokasinya itu tidak jauh dari pegunungan yaitu Gunung Melirang Sobat Cakra Panorama Disini sangat asli Dan kebetulan hari ini palingnya sangat besar sekali ya Nah disana ada gunung penanggungan ya Gunung penanggungan Dan disana Gunung Melirang Sesuasananya mendung ya Mendung sejuk dan tidak ada panas hari ini Jadi redup cuacanya Jadi tidak panas sejuk Oke Sobat Cakra Panorama sebelum lanjut video video Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Di channel Cakra Panorama terlebih dahulu Agar kalian tidak kepinggalan dengan info-info Atau video terbaru dari channel Cakra Panorama Nah disini Ini persahawan warga Ya Sobat Cakra Panorama Karena ini PPKM Ya PPKM hari ini Jadi tandingnya ditutup Jadi kita ngeliputnya dari luar Jadi tetap kita harus Memutai protokol yang ada Sobat Cakra Panorama Nah itu Disini juga ditemenin sama Ada saudara kita Yaitu Guis Bro Channel Sama Kibah Meong Nah disini Bisa kita lihat disini Sobat Cakra Panorama Di depan kita Ya terlihat sebuah candi Yang terbuat dari Andesit Kalau Menurut BPJB Ini adalah peninggalan dari Majapahit Tapi Belum ditemukan angka tahun Pada pembuatan candi ini Jadi ada yang memperkirakan ini Pada era Singosari Atau Raja Erlangga Seperti halnya Bentuknya seperti Candi Jolo Tundo ya Jadi terbuat dari batuan Andesit Dan Tapi kalau di Yang di BPJB Itu adalah peninggalan dari Majapahit Nah ini kita Sawah di tengah persawahan ya Persawahan Dekat dengan sungai Dan anginnya sangat kencang sekali Nah di depan kita ya Ada Nah di depan kita ini Ada namanya relief ya Ini adalah Candi Tirta Amrta ya Jadi Ceritanya Tirta Amrta Nah ini reliefnya Itu adalah Relief dari Cerita ya Cerita ya Cerita pada waktu itu Perebutan Tirta Amrta Atau air suci ya Pada waktu itu Nah itu Yang di tengah itu Tengah itu seperti ular naga ya Itu yang dinamakan Naga Basuki Nah naga Basuki itu Yang di tengah itu Ada namanya gunung ya Gunung Jadi untuk Jadi untuk Mengebor ya pada waktu itu ya Jadi Di naganya itu dililitkan ke gunung itu Dan yang satu itu Kalah ya atau Raksasa Dan itu adalah dewa Jadi adalah perebutan dari Air suci Amrta Jadi yang Kelihatan itu sisinya itu Tengah itu Itu adalah Naga Basuki Adalah relief yang sangat bagus Berarti cerita pewayangan ya Masa Iya cerita pewayangan Menurut Menurut cerita pewayangan ini loh Jadi Nah di sini Ada tangga ya Tangga naik Jadi kita Sebenarnya kita bisa naik ya Cuma ini ada tangganya ke atas Dan berbentuk Yoni Raksasa ya Subacakra Panorama Berbentuk Yoni Raksasa Nah di sini juga Ini yang di pocok itu Di Pocok itu Di pocok itu Hanuman ya Hanuman Itu relief Hanuman Relief Hanuman Itu yang di tengah Itu perbujukan dari Dewa Kinara-Kinari Yang di tengah itu Reliefnya Nah seperti ini Sangat luar biasa sekali Subacakra Panorama Jadi sayang sekali Kita tidak bisa masuk Lokasi sini ya Subacakra Panorama Jadi memang hari ini Hari Hari ini hari Sabtu Dan ditutup Karena Ada peraturan PTKN juga ya Subacakra Panorama Jadi kita harus Tetap Patuhi Peraturan Protokol Kesehatan Atau aturan Dari pemerintah Yaitu PTKN Karena memang ini Tari Sabtu Jadi Ditutup Untuk semua wisata Wisata sampai Tanggal 20 Juli Jadi Sangat disayangan Sekali Kita tidak bisa Memasuki Area ini Subacakra Panorama Kira temen Ini sama Skru channel Skru channel Jadi ini Siang Jadi Untuknya ini Kelihatan bagus Sekali Jadi kita tidak bisa Memang Kita balik Kita balik Kesana Nah ini Kita balik lagi Disini ya Wah Sangat bagus sekali Subacakra Panorama Leluhur kita Membuat Bangunan seperti ini Kecanggihannya Sangat luar biasa Sekali Dari relief Reliefnya yang Sangat detail Sangat Sangat-sangat detail Reliefnya disini Jadi Sudah canggih Pada masanya Pada waktu itu Bayangkan ya Cuma batu Ditempel Sudah nempel ya Kalau hari Kalau sekarang Ya pasti pakai Semen Atau dan lainnya Ya Kalau yang dulu Entah pakai Nempelnya pakai apa Tapi Usianya sudah Ribuan tahun Ratusan tahun Bahkan ribuan ya Karena memang Ini belum Jelas Maksudnya Yang di BBJB itu Yang dari Pihak-pihak terkait itu Ini peninggalan Dari Majapahit Tapi kalau melihat Batunya Ya ini berkira Juga ya Ini Tah itu bisa Dari era Singosari Atau Era Sepuluh Majapahit Nah seperti itu Sobat Cakra Panorama Jadi sangat bagus sekali Sobat Cakra Panorama Sangat luar biasa Jadi kita tidak bisa masuk Jadi kita hanya di luar saja Ya Sobat Cakra Panorama Kita tidak bisa masuk Nah itu ada tangga Ya tangga naik Sebenarnya bisa naik ya Jadi di atasnya itu bolong Kosong Jadi pemandangannya sangat bagus sekali Coba kita naik Jadi kita Coba rekam dari atas Jadi biar kelihatan atas Cantik Seperti ini Nah Ini berkelihatan full ya Berkelihatan full Gunung Penanggungan Kelihatan sangat bagus sekali Kelihatan Jadi gunung penanggungan Kelihatan dari atas ini Sangat luar biasa sekali Oke Sobat Cakra Panorama Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya Kurang lebihnya kami mohon maaf ya Karena Tidak bisa detail meliput ini ya Karena Tidak bisa masuk Jadi kita Review Dari Luar Saja Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu Salam budaya Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semuanya Bermanfaat untuk Generasi sekarang akan tetap mengingat Sejarah yang ada Peninggalan-peninggalan yang ada Bahwasannya Lelur kita itu Sangat luar biasa sekali Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu Salam budaya